Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya sebelum kita mulai saya ingin merkenalkan diri. Nama saya adalah Teresia Diahimahwanti, atau biasa dipanggil Rere. Saya dari Organization Development. Pada kesempatan ini saya akan memandu sesi acara kali ini, dan akan memandu juga dalam sesi tanya-jawab. Saya ingin perkenalkan juga, nanti akan kita perkenalkan pembicara, tapi sebelum kita mulai untuk pembicara, saya ingin bertanya juga kepada teman-teman nih. Apakah teman-teman sudah pernah dengar di judul ini kan ada kata-kata herbal, ada kata-kata organik ya. Apakah sudah ada yang pernah, yang familiar ya dengan kata-kata ini? Boleh dikasih reaction, boleh dikasih jempol? Oke, bisa sekalian kita tes. Mana reactionnya? Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin share ke Bapak-Ibu semuanya bahwa kita ada account ya, ada dua account, yaitu Instagram dan YouTube. Kami punya account namanya adalah Soho Belahat People. Seperti dalam slide yang Bapak-Ibu lihat sekarang, bahwa di Instagram kita sudah punya seribu lebih follower. Tepuk tangan dong buat kita semua ya. Jadi, kita sudah punya follower cukup banyak di sini. Di sini akan berisi people activity maupun frequency information. Nah, bagi Bapak-Ibu yang belum join, silakan atau belum follow, silakan follow account kita, yaitu di Instagram Soho Belahat People. Karena hal ini juga sebagai employer branding buat kita ya. Dan buat Bapak-Ibu juga yang di area masing-masing ada aktivitas, silakan di-share ke kami melalui email ke recruitment at sohoglobalhat.com. Nah, sebagai info juga yang kemarin kami sampaikan juga dalam undangan, jadi acara SGH webinar series ini akan recordingnya akan kita publish di YouTube channel. Namanya sama ya, Soho Belahat People. Nah, kita saat ini sudah ada satu webinar series yang sudah kita upload sana, yaitu SGH Health Talk Vaksinasi COVID yang terakhir, yang dengan dokter Gatot. Silakan Bapak-Ibu follow, like, dan subscribe ya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke, saya ingin perkenalkan untuk pembicara kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembicara, kita akan sesi foto dulu ya Bapak-Ibu ya. Silakan, kali ini saya akan dibantu oleh teman saya, Mbak Ayu. Boleh dibantu untuk open camera semuanya dan dipandu untuk sesi fotonya. Oke, silakan di open camera, Soho Bapak-Ibu. Silakan. Kita akan share nanti dokumentasi ini di Instagram maupun di YouTube channel kita ya. Boleh dipandu, Mbak Ayu. Silakan. Oke, sebentar ya Bapak-Ibu. Ini masih loading sebentar untuk fotonya. Oke, untuk yang pertama, saya capture dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke. Bentar. Oke, saya capture kembali untuk selanjutnya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak-Ibu atas kesedianya untuk foto bersama. Silakan dilanjutkan, Bu Rere. Terima kasih, Mbak Ayu. Oke. Nah, saya ingin perkenalkan untuk pembicaraan kita kali ini yaitu Ibu Poppy Firzani Arifin. Oke, kita berikan aplos ya kepada Ibu Poppy. Nah, beliau sekarang posisinya adalah sebagai Plantation and Herobody Submanager. Professional background beliau, kalau Bapak-Ibu perhatikan dengan sekesama, yaitu ada beberapa ya, baik di Indonesia maupun di Jerman dan Singapura ya. Jadi, banyak sekali pengalaman beliau dari sejak 2002. Kemudian, Education and Herobody Submanager juga ada di IPB dan juga dari Jerman ya, Bu Poppy ya? Iya. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sudah mengenal Bu Poppy. Beberapa, kita sudah kenal Bu Poppy ya. Jadi, tentunya Bu Poppy juga ingin mengenal juga dengan Bapak-Ibu semua. Nah, tanpa berlama-lama, saya silakan presentasi ini kepada Ibu Poppy. Silakan Bu Poppy, sembari saya open untuk presentasi-nya ya, Bu ya. Saya share materinya ya. Oke. Silakan dibuka dulu, Bu Poppy. Silakan kalau mau say hello dulu kepada teman-teman. Iya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan diri ke acara webinar ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang bahan baku organik dalam industri herbal. Next. Nah, agendanya yang akan saya bahas adalah sekilas mengenai produk organik. Kemudian, prospek produk organik dan juga pelaksanaan pertanian organik di pertubunan Soho, yaitu di Soho Center of Excellence in Herbal Research di Nagrak, Sukabumi. Next. Jadi, apa itu produk organik? Produk organik adalah produk yang sama sekali tidak memakai bahan kimia. Jadi, kalau misalnya itu hasil pertanian, itu tidak pakai pesticida kimia ataupun pupuk kimia. Tidak ada bahan kimia yang diperbolehkan dalam pertanian organik. Nah, untuk hewan, misalnya untuk produk susu dan keju, itu juga hewannya harus tidak mengkonsumsi hormon pemacu pertumbuhan. Kan biasanya kalau petanaknya ingin besar, dikasih hormon. Nah, itu kalau memang dikasih hormon itu tidak bisa termasuk organik. Nah, produk organiknya, karena kita di industri herbal, jadi akan difokuskan ke produk organik tanaman tempah dan obat. Nah, itu dihasilkan dengan sistem pertanian organik, seperti tadi saya bilang, tanpa bahan kimia. Kemudian, persyaratannya dan tersudurnya sangat ketat. Kemudian, dapat pengawasan dan pengakuan dari lembaga yang berkompeten. Jadi, ini simbol logonya Organik Indonesia. Nah, ada beberapa lembaga yang bisa mengaudit apakah kita kompeten disebut organik. Nah, itu untuk Soho, Soho memakai badan sertifikasi in office namanya. Itu di bawah Balitro. Ada juga yang lain, seperti Soho Vindo, ada Biosert, kalau tidak salah. Tapi, kita memakai in office karena sudah akrab dengan Balitro. Selain itu juga biayanya yang rupanya miring. Nah, apa sih keuntungan pertanian organik? Pertanian organik itu hasilnya diharapkan bisa lebih sehat, kayak tomat organik, terus apel organik itu diharapkan lebih sehat. Dan juga kurang polusinya, baik polusi udara, polusi tanah, ya misalnya di pupuk kimian nanti bisa jadi polusi di tanahnya ya, menggerus hara-hara tanahnya, dan juga di air, polusi air. Kemudian juga menghindari penyakit yang disebabkan oleh hewan. Seperti misalnya 20 tahun lalu, dunia ditunjukkan oleh kasus sapi gila. Nah, itu disebabkan karena prion. Prion itu adalah protein yang berubah bentuk. Nah, itu kenapa? Karena sapinya itu dikasih makan dengan tulang. Jadi, kodratnya sapi itu makan rumput. Tapi ini karena peternaknya ingin cepat besar, cepat gemuk, susunya banyak, itu dikasih tulang. Akhirnya malah terdapat prion, dan itu menyebabkan penyakit. Nah, ada tiga pilar yang mendasari pertanian organik di Indonesia, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, untuk lingkungan diharapkan untuk pencemaran, itu juga diharapkan seperti tadi saya bilang, dengan tidak memakai bahan-bahan kimia seperti pupuk kimia, tidak terdapat pencemaran. Kemudian untuk sosial, diharapkan lapangan kerjanya bertambah luas, ya. Karena mungkin saja nanti petaninya bisa kerja bikin pupuk organik, gitu. Kemudian kesehatan masyarakatnya juga makin meningkat. Dan untuk ekonomi, diharapkan daya saing dan pendapatan juga untuk petani. Karena harga organik itu biasanya lebih mahal, jadi diharapkan pendapatan untuk petani juga akan bisa lebih meningkat. Dan payung dari sistem pertanian organik itu diatur oleh Permintaan nomor 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik. Kemudian Standar Nasional Indonesia tahun 2016, juga tentang sistem pertanian organik. Dan juga PKB POM nomor 1 tahun 2017, tentang pengolahan pangan organik. Next. Ya, tadi telah disebutkan bahwa pupuk kimia sama sekali dilarang dalam pertanian organik. Kenapa? Nah, ini contohnya. Misalnya kita pakai pupuk uria. Pupuk uria itu meningkatkan, mengandung nitrogen. Nah, kiranya yang diambil oleh tanaman cuma sedikit unsur nitrogennya. Yang lainnya menguap ke atmosfer. Dan itu dapat menyumbang gas rumah kaca, pemanasan global. Bagai gantinya kita pakai pupuk organik. Pupuk organik itu bisa pupuk kandang, bisa pupuk kompos, bisa lokal mikroorganisme. Pupuk kandang itu dari kotoran hewan. Misalnya, kambing, sapi, dan kebau. Nah, untuk kotoran babi dan manusia itu dilarang. Jadi, peraturannya tidak diperkolehkan. Kemudian, pupuk kompos. Untuk Soho, pupuk kompos misalnya saja dengan memakai limbah ekstrak daun jambu. Jadi, daun jambu di ekstrak. Nah, limbah daun jambunya itu dikomposkan. Dan juga bisa lokal mikroorganisme. Misalnya, kulit pepaya. Nah, ini kan sekarang lagi booming tuh ibu-ibu bertanam-tanaman hias. Nah, mungkin bisa memanfaatkan limbah-rubah tangganya yang organik untuk dikomposkan. Dan bisa nanti dikasih ke, dipupuk untuk tanaman hiasnya. Jadi, recycle. Jadi, nggak apa, juga menghindari sampah yang bertumpuk. Bisa memasakkan untuk kompos. Nah, untuk pesticida juga dilarang, pesticida kimia. Karena pesticida kimia itu dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan. Jadi, residunya yang meletak di, apa, menempel di bahan obat ataupun buah gitu, itu bahaya untuk kesehatan. Karena bisa mengganggu sistem pencernaan reproduksi, gangguan saraf, dan gantung, dan lain-lain. Nah, gantinya kita pakai pesticida alami. Misalnya saja daun pepaya. Daun pepaya itu direndang dan kemudian nanti disiram ke tanamannya, disemprot-semprot ke daunnya, itu bisa untuk serangga ya, menghindari serangga. Sedangkan kalau daun nimba, itu bisa untuk bakteri, menghindari bakteri. Kalau sirsak itu bisa untuk kutu. Jadi, kan biasanya di pohon-pohon itu suka ada kutu-kutu gitu ya. Nah, itu pakai daun sirsak. Misalnya, untuk belalang, tembakau, untuk ulat. Jadi, ulat bulu, kalau misalnya ada ulat bulu, direndam aja tembakau. Daun tembakau direndam semalaman, terus nanti disembakkan. Nah, itu ulatnya akan hilang. Kalau bawang putih juga untuk mengusir serangga. Nah, prospek organik sungguh besar tahun ini diperkirakan tumbuh 15 persen dan mencapai Rp180 miliar. Dan akan menjadi Rp300 miliar dalam lima tahun mendatang. Nah, produsen produk organik di dunia adalah India, Uganda, Meksiko, Filipina, dan Ethiopia. Jadi, Indonesia belum termasuk produsen yang terbesar. Dan akan, kalau menurut Menteri yang dalam negeri, kan sedang ditingkatkan ekspor produk organik dari Indonesia. Terus, itu tadi yang saya bicarakan tentang bahan hasil pertanian organik. Nah, ini bagaimana dengan olahannya? Jadi, misalnya makanan, minuman, misalnya susu dari pangan segar organik, itu komposisinya harus 95 persen bahan organik dan 5 persennya organik. Jadi, seperti perhitungan di sini, bahan organiknya 250 gram, bahan non-organiknya 10 gram. Nah, itu perhitungannya jadi 96,15 persen itu organik. Nah, ini misalnya contohnya vanilla extract. Nah, itu 95 persennya harus organik. Pasar produknya itu adalah rumah tangga. Kemudian juga bisa restoran dan industri rumah tangga. Kemudian juga untuk yang perusahaan besar, kayak Soho ini, juga ada yang organik. Kosmetik juga, jamu, kosmetik, kamasi, itu ada pasar untuk produk organik. Nah, siapa konsumennya dalam rumah tangga? Kalau dalam rumah tangga, itu konsumennya adalah orang-orang yang bisa menghargai nilai tambah dari produk organik. Kemudian, mereka juga paham produk organik. Itu siapa? Ini dari hasil balitro ya, itu biasanya, ya terbesar memang perempuan, kaum ibu. Jadi, bukan bias gender ya, memang kalau di rumah tangga kan untuk kesehatan, untuk makanan kan ibu yang berterang. Kemudian, biasanya itu S1, pendapatannya menengah, dan usianya, usia matang lebih dari 30 tahun. Itu hasil angket. Nah, kita sekarang bagaimana aplikasinya di Soho? Nah, seperti saya jelaskan tadi, Soho punya perkebunan di Nagrak, Sokabuni, di desa Gihaniawar, namanya Soho Center of Excellence in Herbal Research. Itu, titahnya 600 meter di atas permukaan laut. Selama ini, kita baru menanam temulawak. Temulawak yang di organik, yang organik di sehatan yang organik. Nanti, kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak punya waktu, kalau sempat bisa main ke share ini. Apalagi bulan Agustus, itu kan dibuka pintu tol yang dekat share. Jadi, waktu tembuknya juga cuma sebentar dari Jakarta. Nah, itu di sana senang kalau ke sana, karena lihat hijau-hijau, lihat gunung. Jadi, kalau lagi menggalau gitu ya, share, nanti galaunya bisa hilang. Tembusi. Nah, konsep yang liusung Soho adalah sit-to-patient konsep. Jadi, sit-to-patient konsep ini setiap tahap yang dilakukan itu ada standar tertentu dan berbentu tinggi. Jadi, kita tahu asal bibitnya dari mana. Kemudian, bagaimana pertumbuhannya. Bagaimana pemanenannya. Bagaimana penyimpanannya. Kemudian, di proses ekstraksinya juga itu harus konsisten dan ada standar tertentu. Kemudian, juga di distribusinya dan sampai ke konsumennya. Untuk efekasinya, dilakukan uji klinis pada hewan dan jika diperlukan, dilakukan uji klinis pada manusia. Nah, ini sejarahnya dari mulai 2010. Jadi, itu ada injudisi ya, ada kolaborasi akademik, bisnis, government, dan community. Jadi, akademiknya itu dengan IPB, terus bisnisnya PT Soho, governmentnya Balikroh, dan Kabupaten Sokabumi, dan juga komunitasnya itu gabungan kelompok tani. Nah, untuk sampai seperti hari ini, temulauknya, itu melalui penelitian yang panjang. Jadi, kita mulai dari tahun 2010. 2010 dimulai dengan cari lokasi. Jadi, tadinya ada beberapa lokasi, selain di Nagrak itu ada juga lokasi pernah cari ke Purwakarta, tapi yang cocok kiranya di Nagrak. Kemudian, kita analisa tanahnya, terus ketinggian di atas permukaan lautnya, karena menuruti tempat tubuh temulawak, bagusnya di mana. Kemudian, setelah dapat tempatnya di Nagrak itu, kita cari bibitnya. Dari bibitnya, padinya ada penelitian, ada tiga bibit yang dipakai, yaitu pusina 1, pusina 2, dan cimas yang dipakai oleh masyarakat sekitar. Kiranya yang hasilnya paling baik adalah pusina 2, jadi itu yang dipakai. Terus, juga kita mulai mengganti pupuk kimia jadi pupuk organik. Kemudian, juga dari metodenya, diupayakan juga yang terbaik, apakah cuma temulawak saja, apakah tupang sari juga. Nah, itu tahun 2017, kita disertifikasi organik. Kemudian, untuk tahun 2018 dan 2019, itu kita memperbaiki ruang pengeringan, dan juga menggunakan digitalisasi dengan Spark Farming 4. Jadi, ada sensor di ladang temulawak itu. Nah, nanti ada aplikasinya, dan petani yang menanam temulawak itu nanti dapat berita, jika tidak berkontifikasi apakah hari ini harus disiram, atau harus dikasih pupuk, kayak gitu. Nah, ini akan terus berkembang untuk agar produksinya terus meningkat. Nah, perkebunan temulawak sendiri terdiri dari kultifasi dan pasca panen. Nah, siklus hidup temulawak. Next, berikutnya. Nah, siklusnya terdiri dari fase vegetatif dan fase generatif. Fase generatif itu, fase vegetatif itu jadi di 2 bulan setelah penanaman, dia berbunga. Nah, kemudian di bulan keempat dan bulan keenam, itu lagi bagus-bagusnya tumbuh subur hijau. Nah, bulan ketujuh, dia mulai menguning, dan bulan kedelapan, dia mengukurkan daunnya untuk berkonsentasi membentuk rimpang. Jadi, kalau misalnya nanti datang ke-share, tapi nggak ada daunnya, jangan bingung. Katanya ada temulawak mana. Nah, itu tandanya dari fase mengugurkan daun. Jadi, alam itu hebat sekali mekanismenya untuk menghemat energi, dia mengugurkan daun dan konsentrasi ke rimpang. Nah, di bulan ke-9 baru panen. Jadi, kalau diringkas ya, metode penanaman yang ada di-share, itu metodenya organik, kemudian usianya 9 bulan, dari tanam sampai dipanen 9 bulan, penanamannya awal musim hujan yang ber-ber-ber gitu, paling lambat. Nah, itu dipanennya 9 bulan setelah itu. Kupuknya, kupuk kandang, dan kupuk organik. Nah, kenapa Soho melaksanakan pertanian organik? Nah, itu tadi untuk implementasi situation concept. Dan juga untuk kerjasama ABGJ, terus juga untuk memenuhi keinginan masyarakat yang ingin hidup lebih sehat, yang ingin back to nature. dan juga pasarnya juga besar ya, seperti tadi yang dibilang di depan. Nah, kami punya SOP sendiri, SOP Pertanian Organik. Baik. Ya, maaf. Ya, jadi tadi sampai SOP Pertanian Organik, nah ini, SOP-nya itu nanti kita bagikan ke Gapoktan, ke gabungan Gapoktani. Nah, jadi kita juga menerima temulawak dari Gapoktan. Nah, tapi mereka harus mengimplementasikan SOP Pertanian Organik. Jadi, tidak pakai pupuk kimia, tidak pakai pesisida, seperti yang tadi telah dijelaskan. Ya, slide berikutnya. Nah, ini sejarah penggunaan pupuk di-share. Jadi, sejak tahun 2013, kami hanya menggunakan pupuk organik. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Halo. Sudah, Bu? Apakah sudah nampak? Ya, sudah. Jadi, sejak tahun 2013, share menggunakan pupuk organik. Slide berikutnya, Bu? Nah, kami juga mengadakan pelatihan pembuatan kompos dan mikroorganisme kepada para petani. Slide berikutnya. Nah, kekurangan petanian organik itu adalah seperti tadi disebutkan, bahwa tidak boleh ada herbicida kimia. Jadi, untuk membasmi alang-alang, kita hanya mengandalkan tenaga manusia untuk dibabat. Nah, ini berpengaruh ke biaya produksi. Nah, kalau misalnya pakai herbicida kimia, kan bisa pakai herbicida glifosat. Nah, ini karena kita sudah organik, sudah komitmen untuk organik. Jadi, untuk membasmi alang-alang itu dengan dibabat. Nah, untuk pasca panen, untuk setelah dipanen, itu ada bahan baku segar, penyotiran, penyucian, perajangan, pengeringan, dan simpsia. Slide berikutnya. Nah, untuk penyotiran, itu bahan bakunya dipilih yang bagus-bagus, yang besar-besar, untuk dijadikan simpsia. Dan yang lumayan kecil, itu dijadikan bibit. Kemudian, temulawaknya dicuci dengan mesin pencuci tanpa sabun ya. Jadi, dikucek-kucek aja sama tangan. Ini kan untuk menghilangkan sisa tanah yang tertempa pada rimpang. Slide berikutnya. Kemudian, di rajang, kita ada mesin perajangan, kemudian dikeringkan di ruang pengeringan. Slide berikutnya. Kemudian, dipisahkan antara simpsia organik dari Gapoktan dan dari yang punya, dihasilkan oleh Soho. Tadi, seperti disebutkan tadi, kita menerima juga temulawak dari Gapoktan. Nah, tapi mereka tidak punya sertifikat organik, walaupun melakukan pertanian organik, tapi karena kendala keuangan ya, karena sertifikat organik ini lumayan mahal, itu kita terima, tapi kita pisahkan tempatnya antara yang organik dari Soho dan yang bukan organik. Slide berikutnya. Nah, pada tanggal 31 Juli, kami mendapatkan sertifikat organik, itu yang dari Inoffice yang tadi telah dijelaskan. Slide berikutnya. Next, Bu. Halo. Next. Di publikasi, di publikasi, Bu. Di publikasi, Bu. Di publikasi, Bu. Iya. Next. Next, oke. Iya. Lanjut, Bu. Di publikasi. Yang dapat sertifikat, Bu. Oke. Iya. Nah, ini bentuk sertifikat organik. Nah, ini disebutkan sertifikat pertanian organik. Yang disertifikasi, simplicia temulawak, tapi yang diinspeksi, lahannya. Jadi, kalau ada yang tanya, kenapa namanya sertifikat pertanian organik? Karena yang diinspeksi, lahannya. Jadi, dilihat budidayanya, bagaimana penanamannya, bagaimana pupuknya, bagaimana herbicidanya, bagaimana pesticidanya, seperti itu. Next. Nah, ini syarat sertifikasi pertanian organik, itu bisa dari, apa, ditanyakan tentang peta lokasi, peta lahan, sejarah tata guna lahan, terus anggotanya, siapa saja, kalau ada petani yang menanam di-sheb, kemudian struktur organisasi, kemudian SOP-nya, kemudian catatan produksi panen, catatan penjualan, pengiriman produksi, produk, kemudian konsumennya siapa saja, terus standar internanya, bagaimana, gitu. Ada recordnya semua, akan ditanyakan dalam logit sertifikasi organik. Next. Nah, dari hasil petanian organik ini, kami juga membuat paper, ada empat paper, nasional dan internasional. Next, Bu. Selanjutnya, Bu. Slide berikutnya. Ekinase, Bu. Apa kau perlu menurut? Ya, slide berikutnya. Dua terakhir. Ekinase. Yang ada lagi, satu lagi, publikasi. Ya, terakhir, Ekinase. Bisa yang Ekinase juga. Oke, ini publikasi, Bu. Ya, publikasi ada dua slide, jadi kita punya empat publikasi tentang organik, nasional dan internasional. Kemudian, ya, ini yang kedua. Nah, terus yang terakhir adalah next steps. yang terakhir, slide terakhir. Oh, satu lagi, sebelum ini. Yang Ekinase. Sudah di slide Ekinase, Bu. Di slide Ekinase, Bu. Ya, yang slide Ekinase. Jadi, setelah temulawak, kita akan mencoba menanam Ekinase secara organik. Nah, selama ini, sekarang ini, sudah ada, apa, cuma di kebun percobaan 200 meter segi. Tapi, kalau berhasil, akan dikembangkan lebih lanjut. Next step-nya adalah budaya esinase secara organik. Ya, demikian persentase saya. Maaf, tadi ada gangguan, tiba-tiba dia muter-muter dan putus. Makasih, mudah-mudahan masih bisa dimengerti walaupun putus di tengah. Sekali lagi, maaf. Bapak, Bu Popi, memang inilah kendala kalau kita melakukan webinar ya, dengan kendala online memang pasti ada sedikit kendala-kendala. Tapi kita bisa mendengarkan penjelasan dari Bu Popi dengan baik, Bu. Oke, menarik sekali Bu Popi ya, sebelum kita ke pertanyaan. Saya tadi sangat tertarik ya dengan apa yang Bu Popi sampaikan tentang kebun kita. Jadi, kita di sana banyak tenaga ya, Bu, di sana ya? Atau apa petani enggak, Bu? Kalau sendiri? Kalau tenaga yang pegawai Soho ya, pegawai honorer Soho itu cuma dua. Tapi, kalau musim tanam dan musim panen itu ada yang banyak petani di sana. Karena kita jadi seperti menyewakan juga ke mereka. ini garap tanah Soho gitu. Nanti hasilnya bisa dijual lagi ke Soho. Kayak gitu. Wah, menarik sekali Bu. Jadi, sekaligus juga untuk memberikan peningkatan kecaharian juga ya, Bu, untuk para petani di sekitar Nadrak ya, Bu. Iya, iya. Kita sudah banyak pertanyaan, Bu Kopi. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, mungkin kita buka dulu kali ya, Bu Kopi, dengan siapa yang ingin bertanya secara langsung ya. Agar peserta juga bisa berinteraksi langsung dengan Bu Kopi. Saya buka untuk tiga penanya. Silakan di Bapak Ibu bisa right hand. Nanti saya akan panggil namanya berdasarkan urutannya. Silakan nanti bisa langsung dibuka kamera setelah disebutkan. silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung dengan Ibu Kopi? Boleh di raise hand. Silakan raise hand dengan reaction ada di sebelah kanan atas kalau Bapak Ibu yang menggunakan notebook atau ada smartphone juga bisa dari hand pemasing-asing to the more action nanti di situ ada raise hand. Adakah yang ingin bertanya secara langsung dengan Ibu Kopi? Atau bisa langsung di open kameranya. Bapak Ibu ada yang langsung bertanya? Ini pertanyaannya cukup banyak kalau Buk Kopi ya. Iya, ini saya sudah baca nih yang di meeting chat ya. Iya. Baca juga. Ada yang mau bertanya langsung Bapak Ibu? Di luar yang dari pertanyaan boleh apa yang di pertanyaan dengan chat mau bertanya secara langsung juga boleh. Silakan. Oke. Oke, sepertinya malu-malu Buk Kopi ya. Ya udah, kalau enggak ya. Kita mulai dari chat ya, dari apa pertanyaan dari chat saja. Jadi disini ada pertanyaan dari Jambi Logistik dari Jambi, Bu. Buk Kopi nanti boleh ya Pak silakan juga untuk bisa di open apa namanya kamera maupun di unmute untuk ingin pertanyaan sebelum lanjut. Bagaimana kita bisa membedakan secara fisik ya tadi kalau yang tadi Ibu sampaikan kan ada beberapa hal mengenai organ kalau secara fisiknya secara kasat matep yang membedakan apa sih Bu? Kalau misalnya kita beli di supermarket itu biasanya memang ada tanda sertifikat organik. Ada kayak ada sertifikat yang tadi stikernya itu. Oh, itu ya salah satunya kalau enggak ada stiker biasanya juga diragukan ya Bu Kopi ya? Iya. Jadi kan biasanya suppliernya juga terhadap sertifikasi nanti pasti akan mencantumkan tanda sertifikat organik. Terus ini kenapa produk organik lebih mahal daripada non-organik. Tadi yang seperti saya jawab tadi kayak misalnya herbicidanya itu kan tidak bisa pakai herbicida kimia jadi harus pakai tenaga manusia nah untuk tenaga manusia kan akan bayar lebih nah itu yang bikin mahalnya seperti itu sih kayak gitu jadi ya memang lebih sehat tapi ada ada sisi juga yang menjadi lebih mahal. tadi apa saja manfaat dan kelebihan produk organik ada bagi manusia tadi sudah saya jelaskan ya lebih sehat karena ya bebas bahan kimia gitu apalagi yang penganut back to nature kan dia sama sekali tidak mau bersentuhan dengan bahan kimia jadi mereka memilih produk organik ada yang ini ditanyakan lagi dari Jambi ataukah sudah terjawab semua pak Jambi Logistik ada yang bertanya lagi atau sudah dijawab kita akan next pertanyaan dari Bu Ingrid Sohak jadi saat ini banyak dijual sayuran hidroponik ya Bu jadi kan organik sekarang ini memahasannya masih seputar hidroponik apakah ada perbedaan ya Bu apakah yang membedakan antara sayuran organik dan secara kandungan nilai gisinya sedang mana yang lebih baik jadi ini membandingkan mungkin ya Bu ya dari dengan metode organik tadi dengan pupuk dengan cara percaman nah ini kalau sekarang juga di beberapa wilayah Bu mungkin di lingkungan keluarga juga banyak budidaya tanaman atau sayur khususnya organik hidroponik Bu kalau hidroponik itu tidak bisa dikategorikan sebagai produk organik sayuran hidroponik tidak bisa dikategorikan sebagai hidroponik karena dia tidak ada di tanah jadi yang dikategorikan tanaman yang bisa disetifikasi sebagai organik itu jika dia ditanam di tanah nah keuntungan hidroponik ini kan kalau misalnya lahannya sempit lahan sempit dan lahan sempit kita bisa menggunakan dengan tenaga air gitu kan untuk jadi untuk menanam sayur misalnya kayak gitu jadi sesuatu yang berbeda sih sayuran organik itu kan dia harus ditanam di tanah kalau kategori petanian organik itu seperti itu jadi yang dinamakan petanian organik itu ada petaniannya harus ditanam di tanah secara isi ini saya belum dapat papernya gitu ya mana bagus hidroponik sama sayuran organik tapi yang saya tahu keuntungan hidroponik itu pemanfaatan pemanfaatan duang pemanfaatan duang apalagi kalau misalnya di kota-kota besar gitu kan lahan rumah sempit tapi kita mau bertanam sayur bertanam buah-buahan yang yang apa kayak tomat kayak gitu itu bisa pakai hidroponik cukup penjawab ya Kak Ingrid ya Bu Ingrid ada yang mau ditanyakan lagi iya terima kasih untuk penjelasannya oke thank you Bu Ingrid nah kita next pertanyaan dari Bu Icar Tigni Alfandi apakah memungkinkan jika produk organik mempunyai harga yang lebih terjangkau Bu tadi kan kalau dilihat dari yang Ibu sampaikan kan dengan tenaganya banyak tenaga manusia tadi ya Bu supaya produk organik lebih affordable untuk semua masyarakat yang kedua tantangan dan kesulitan apa saja dalam mengembangkan produk-produk organik karena kalau kita lihat di story tadi ya Bu untuk Soho sendiri dari 2010 seperti ya Bu jadi sampai sekarang pun juga banyak tahapnya cukup panjang mungkin tantangan juga terkait so tantangannya apa sih Bu ya kalau tantangannya itu juga apa ya itu tadi memang masih susah ya untuk harganya lebih turun lagi karena ya itu tadi banyak yang harus pakai tenaga manusia ya kalau pakai apa kimia kan bisa langsung bisa cepat ini waktunya lebih lama bisa lebih lama terus juga harus pakai apa namanya biaya produksinya jadi lebih mahal kayak gitu itu tantangannya juga dan itu juga menjawab nomor satu jadi kayaknya untuk harga yang lebih murah itu masih susah juga sih apalagi kan juga belum banyak orang yang menggunakan jadi kayak itu ya kayak apa telur sama ayam ya belum banyak orang yang menggunakan produk organik tapi produk organik juga mahal jadi padahal kalau misalnya lebih banyak orang yang memakai mungkin bisa lebih lebih murah karena banyak juga produsennya jadi ya jadi masih ini ya apa untuk saat ini sih kalau menurut saya masih susah untuk harganya lebih murah daripada produk biasa dan tantangannya itu tadi karena biaya produksinya tinggi tapi tetap komitmennya semua ya Bu untuk menggunakan bahan-bahan organik ya Bu mesti pun harganya dengan harganya oke Bu ikat ini apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup menjawab Bu sudah jelas terima kasih Bu Fofi ya terima kasih nah ini dari Pak Michael Michael Canggra mungkin di sebelah situ ya Bu iya iya Michael Canggra yang meminjamkan laptopnya sehingga sehingga bisa terus berlangsung webinar ini iya kalau ada pertanyaan ini mungkin juga bisa jelaskan ini juga mungkin pertanyaan juga di lain di GMO mungkin ya mengenai penanaman produk organik juga memiliki produktivitas tinggi seperti pada produk GMO GMO ini apa ya Bu mungkin perlu digasakan genetik modifiat organism yang pakai rekayasa genetik nah itu juga nggak boleh di pertanian organik pakai bibit yang dari GMO jadi bibitnya masih diproduksi konvensional nggak boleh yang rekayasa genetika gitu maksudnya aturannya kayak gitu jadi yang tadi harus apa di tanah dan juga produknya produk bukan produk apa rekayasa genetika jadi modifiatnya harus konvensional ya Bu ya itu kayak konvensional juga sih lagi pula kan produk GMO juga banyak diprotes ya dimana-mana untuk yang butuh di lingkungan hidup kan biasanya salah satu COVID mereka adalah penolakan produk rekayasa genetika oke baik terima kasih Bupovi nanti mungkin Pak Eka Chandra kalau ada yang mau ditanyaan lagi boleh langsung jabri Bupovi iya nanti iya ya ini terima kasih banget untuk Pak Michael telah meminjamkan laptopnya nah ada next pertanyaan dari Pak Devi Bu dari game compliance apakah dalam produksi Soho sudah menggunakan bahan-bahan kuda mungkin maksudnya keseluruhannya Bu apakah keseluruhannya dari pertumbuhan Soho atau masih fit-fit-fit atau seperti apa Bu setahu saya yang kurkuma plus sama susu kurkuma itu memakai simplicia temulawak yang sudah disertifikasi organik setahu saya itu apakah dari pertumbuhan Soho Bu maksudnya ditanyakan Pak Devi iya dari pertumbuhan Soho pertumbuhan Soho kan menghasilkan simplicia yang sudah disertifikasi nah itu digunakan untuk kurkuma plus dan juga susu kurkuma oke jadi dari sebahagian baku dari pertumbuhan Soho share ya Bu disana ya Bu dari Nafler ya Bu iya walaupun gak semuanya ya tapi kita kan juga minta untuk supplier lainnya yang men-supply simplicia juga menerapkan pertamian organik jadi hasilnya harus organik gitu loh simplicianya harus organik Pak Devi Sudah menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan Pak Sudah Bu thank you Bu Rere Bu Kopi ya terima kasih ini yang Bu Kenny kayaknya udah saya jawab tadi ya di presentasi kekurangannya di pertanyaan di atas jadi Bu Kenny udah cukup di atas ini ada Guri ya dari PBG apakah ada lembaga sertifikasi khusus Bu tadi kan sudah disebutkan tapi belum diulang lagi Bu apakah ada lembaga sertifikasi khusus yang menyatakan produk tersebut organik atau tidak iya ada ini apa kayak in office sukovindo itu bisa mensertifikasi organik gitu ada biosop juga ada belapa sih cuma seperti yang saya jelaskan tadi kita pilih in office itu karena apa dari balito dan kita sudah bekerjasama dengan balito sejak lama jadi oke Bu Ria ada yang mau ditanyakan lagi Bu Ria sudah menjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi dengan Bu Kopi oke pertanyaan terakhir masih dari Bu Ria ini Bu sama siang Bu Kopi bagaimana menjamin kontinuiti suplai bahan baku organik dari perkubulan Soho kemudian yang kedua apakah kesulitannya tadi sudah ya Bu tapi ini diajukan saat saat pengajuan sertifikasinya si Bu yang ditanyakan oleh Bu Neni kesulitan apa yang dihadapi saat pengajuan sertifikasi silahkan Bu ya saat pengajuan sertifikasi seperti halnya apa audit tempat lainnya itu banyak dokumen yang harus disiapkan terus agak ribet gitu juga kan harus dokumen ini dokumen ini terus ya seperti kita audit yang lainnya sesuai seperti itu aja jadi kalau misalnya dokumennya lengkap ya gak usah takut gitu loh ya gitu kalau menjamin kontinuitas ini ya kita setiap tahun kan memang menanam ya menanam ini apa temulawak nah kesulitannya sekarang kita kekurangan petani jadi yang generasi muda itu lebih senang jadi tukang ojek atau kerja di pabrik jadi petani jadi yang ada cuma yang tua-tua aja nah itu yang mungkin beberapa tahun depan ya kalau yang tua-tua udah merada di dunia ini ya gak tau juga gitu seperti mudah-mudahan aja masih ada anak muda yang mau jadi petani sekarang sih susah sekali untuk karya petani sekarang gitu oke ini apakah sudah menjawab Bu apakah ada yang siang saya ada pertanyaan ke Bu Papi melanjutkan tadi ya Bu yang soal sertifikasi organik Bu itu nanti kan yang diperiksakan lahannya ya Bu yang disertifikasi simplicianya jadi kita kan menghasilkan simplicia nah tapi yang ditanyakan tentang cara kencangnya gitu jadi misalnya cara tanamnya gimana apakah pakai pupuk kimia atau pupuk organik terus kalau pupuk organik pupuk apa pupuk kandang apa kompos kalau kompos cara komposnya gimana kayak gitu nah tapi nanti yang hasilnya itu hasilnya itu simplicia temulawak gitu oh jadi sertifikasi simplicianya tapi yang diperiksa berbagai aspek gitu ya Bu berbagai aspek yang dibagaimana caranya untuk menghasilkan simplicia gitu oh oke Bu cukup ya eh Bu Bopi kalau tanahnya sendiri berarti gak ada pemeriksaan khusus ya Bu pemeriksaan ada lahannya kan nanti ada cek itu juga kimia tanahnya juga haranya cukup apa enggak gitu atau kan waktu yang pertama kan kita pernah pakai pupuk kimia nah itu tanahnya juga di cek apakah masih ada residu pupuk kimianya di tanah di lahan kita gitu oh oke Bu oke oke makasih Bu Bopi terima kasih yang disertifikasi jadi simplicianya simplicia temulawak itu kan tadi ada tuh disebutkan kan ruang lingkung nah itu tapi auditnya itu mengenai berbagai cara bagaimana caranya tuh menghasilkan simplicia biar bisa dibilang organik kayak gitu oke Bu Popi ya makasih ya Bu untuk selamat ya sama-sama thank you Bu Neni nah menarik sekali nih Bu adakah lagi teman-teman yang ingin bertanya Bapak Ibu itu rekan-rekan muda yang tertarik dengan organik ini adakah yang ingin bertanya bisa di open kameranya juga di upload mikrofonnya ya apakah cukup jelas dengan penjelasan Popi tadi atau malah terpana ya dengan organik tadi ini kapan-kapan main ke share boleh-boleh Bu Bu aku saya pengen tanya juga nih Bu mengenai tadi kan nextnya kita mau pakai mau tanam ya Bu ya mau tanam ekinase ya di sana ya nah itu itu memang sudah dimulai maksudnya kita sudah mencoba untuk penelitiannya iya sudah mulai sejak tahun lalu tapi masih di lahan 200 meter nah ini tahun kedua kita mau coba lagi kan apakah bisa stabil hasilnya kayak gitu nanti kalau udah stabil mungkin diperluas hasilnya apa lahannya berapa sih Bu luas lahannya Bu yang di share mana Bu tadi di share 12 hektare 12 hektare wow itu sudah terpakai gimana Bu sudah terpakai semua untuk menemukan temulang belum belum dipakai semua ya itu tadi yang saya bilang kita juga kekurangan petani jadi untuk membuka lahan juga ini juga sih berat juga cari orang yang mau jadi sebenarnya masih banyak lahan yang masih belum digarap ya Bu jadi sebenarnya potensi besar juga makanya tadi kenapa ada pemikiran untuk menanam ekinase yang saat ini jadi jadi bahan baku utama untuk imbus ya Bu iya iya oke baik Bu Poppy adakah lagi Bapak Ibu lain yang ingin bertanya berkait tanaman organik maupun untuk produksi dalam produksi untuk herbal sendiri herbal herbal saya menambahkan ya kalau misalnya ada yang bertanya apakah sertifikat yang dari in office ini berlaku di luar negeri nah itu tergantung jadi tergantung importirnya jadi ada yang diakui kita gak usah harus sertifikasi lagi ada yang harus sertifikasi lagi kayak gitu jadi tergantung negara negara mana ya mungkin ada pembesi pertanyaan kayak gitu saya kasih info aja jadi misalnya juga nanti suatu saat misalnya kita sudah banyak ya Bu secara produksinya bisa diimport gitu maksudnya ya Bu misalnya kita mau ekspor kita mau ekspor misalnya ke Australia nah terus kan ada importinnya kan disana kan yang menerima barang dari kita nah itu itu nanti tergantung yang menerima barang dari kita gitu apakah sertifikat kita itu di apa diakui apa enggak gitu jadi bisa digenevalisasikan gitu soalnya ada yang bisa ada yang enggak tapi selama ini kita masih pakai untuk produksi sendiri ya Bu masih pakai ya untuk dalam negeri nah kalau yang badan sertifikasi yang kami pakai itu kan berdasarkan SNI ya standar nasional Indonesia jadi lebih ditekankan ke dalam negeri sih ada yang lainnya apa yang ingin bertanya baik Bu mungkin sepertinya sudah banyak yang paham ya Bu ya dengan dengan pentingnya bahan-bahan organik ini dalam industri herbal ya Bu ya jadi sebenarnya juga sudah terjawab juga beberapa pertanyaan terkait produk-produk kita beberapa organik maupun di industri herbal yang saat ini sudah jalankan nah mungkin Bu Popi mau sampaikan penutup untuk sesi kali ini Bu sebelum nanti kita tutup semuanya ataukah ada yang mau disampaikan juga untuk bimbauan kepada rekan-rekan semuanya terkait terlalu bersama untuk karyawan sohobel bahagian Bu silahkan atau untuk sohobel bahagian people ya Bu karena kita juga nanti akan belas juga untuk sohobel bahagian people silahkan Bu Popi ya terima kasih telah menyempatkan diri hadir ke webinar maaf tadi agak terganggu ya ya saya berharap ya dengan webinar ini bisa menambah wawasan, dan kita juga bisa lebih mengkintai lingkungan. Seperti tadi kan dari limbah rumah tangga bisa dijadikan hukum, mungkin itu bisa dilakukan di lingkungan kita yang terkecil, agar sampah-sampah tidak menungkuk. Seperti itu. Sekali lagi, terima kasih dan maaf. Terima kasih, Bu Kopi, untuk sesi hari ini. Saya juga ingin sampaikan juga, terima kasih dari kami, Bu, dari NTR, Ibu sudah melakukan waktu untuk sesi kali ini, juga berbagi pengalaman dengan karyawan lain, dengan Soho Bebahat, baik di pusat maupun di Jabam, ya Bu. Kami harapkan juga kali ini juga bisa diterapkan, ya Bu, tapi bukan dengan jenis tanaman organik seperti mungkin tadi yang bisa dilakukan di Soho, ya Bu, tapi secara bertahap kita juga bisa mengkonsumsi, ya Bu Kopi, ya. Mengkonsumsi juga untuk seharusnya sayuran, buah, ya. Sepertinya itu yang berbahan baku yang organik. Karena juga itu akan membantu juga, ya Bu, untuk para petani juga yang ada di Indonesia sendiri dan juga meningkatkan produksi untuk tanaman produksi. Nah, kami juga ingin sampaikan nanti kita akan pilih ya Bu Kopi untuk lima pertanyaan terbaik. Kita akan pilih, nanti kita juga, Bu Kopi bisa pilih, nanti kita akan kirimkan juga lima pertanyaan baik dan juga 10 pendakar pertama yang join hari ini. Kita akan kirimkan gimmicknya kepada Bapak-Ibu semuanya ke lokasi di mana Bapak-Ibu berbentuk pilih. Jadi kita akan kirimkan mungkin minggu depan, mungkin yang di cabang kita akan kirimkan ke cabang, yang pusat langsung kita kirimkan. Nah, dan saya juga ingin sampaikan bahwa materi untuk kali ini juga akan kita share juga kepada Bapak-Ibu semuanya. Kita akan kirimkan materinya beserta pemenangnya. Baik, Bapak-Ibu, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya pada sesi webinar sharing kali ini dan semoga yang sudah kita dapatkan atau kita pelajari hari ini boleh bermanfaat juga untuk kita ke depannya dan juga kita tetap sehat semuanya ya. Dan tetap laksanakan protokol 5M dan sampai berjumpa lagi di SGH webinar seri berikutnya. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih untuk tutupan hati pos semuanya. Terima kasih untuk kita semuanya. Kita berikan up close untuk kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.